Intro Ismail A.S. tumbuh besar di Mekah dan bergaul dengan suku Jurhum tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yemen dan akhirnya membentuk komunitas di Mekah suku Jurhum ini saudara ku siiman berbahasa Arab maka secara otomatis Ismail A.S. juga menggunakan bahasa Arab sampai akhirnya Ismail dewasa meranjat umur menikah maka menikahlah Ismail A.S. dengan anak kepala suku Jurhum dan karena bahasa Arabnya Ismail A.S. dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan istilah Arab mustaribah orang-orang Arab yang terarabkan berjalan waktu tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang Ibrahim A.S. mendapat perintah dari sang pencipta Allah untuk mengunjungi Mekah dan akhirnya beliau datang menunjungi Mekah bertemu dengan istrinya Hajar dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail A.S. sudah menikah pada saat sudah menemui Hajar kemudian dia bertanya di mana Ismail kata Hajar sudah menikah ada rumahnya sendiri tunjukkan di mana rumahnya kata Ibrahim A.S. ditunjukkanlah rumahnya pas tiba di sana Ibrahim A.S. mengucapkan salam ternyata istrinya Ismail A.S. menjawab dari dalam kata Ibrahim A.S. di mana suamimu kata istrinya lagi berburu dan Ismail A.S. sangat gemar berburu biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali dua bulan tiga bulan baru kembali kemudian kata Ibrahim A.S. bagaimana kehidupan kalian istri Ismail dalam riwayat ini disebutkan menyebutkan hal-hal yang kurang kurang nyaman bagi Ibrahim A.S. karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah kehidupan kami susah kehidupan kami begini kehidupan kami begitu semuanya keluhan selama negara itu kata Ibrahim A.S. kalau suamimu pulang sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat kalau istri Ismail belum tahu Ibrahim A.S. hidup di Palestine dan sampaikan padanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya baiklah Ibrahim A.S. dalam riwayat ini dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar tunggu beberapa hari Ismail belum kembali kembali lagi ke Palestine beberapa hari kemudian Ismail pulang menemui ibunya Hajar alihimussalatu wassalam kemudian dia pun pulang ke rumahnya lalu dia menanyakan kepada istrinya apa ada orang yang datang kata istrinya ada siapa namanya seseorang yang bernama Ibrahim apa yang dia tanyakan apa yang kau bicarakan dengannya dia menanyakan kehidupan kita lalu apa yang kau jelaskan ya kehidupan kita susah tidak seperti orang kaya si Fulan dan si Fulan ada orang-orang dari juruhum yang kaya rumahnya bagus lebih bagus di Mekah lalu kata Ismail A.S. apa pesannya kata istrinya pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu kata Ismail kalau begitu bungkuslah pakaianmu aku sudah mencerikanmu karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim seorang Nabi Allah dan perintah untuk mengganti tiang pintu artinya aku disuruh mencerikanmu makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab kalau dia mau mengucapkan kalimat santun agar istri diceraikan maka dia mengatakan aku akan mengganti tiang pintu rumahku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati